Sementara sebelumnya, dalam sidang pledoi terdakwa Riki Rizal pada selasa 24 Januari lalu, saat membacakan pledoinya, Riki Rizal menangis. Riki menangis saat membacakan pembelaan atau pledoi. Riki menyatakan dirinya tidak pernah tahu rencana pembunuhan Yosua. Riki mengaku ia menuruti skenario Sambo setelah peristiwa pembunuhan Yosua karena tertekan dengan statusnya yang masih menjadi bawahan Sambo. Saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.